Kelas 10 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 60 bagian tas kedua ya tas kedua listen and answer ini kalian dengarkan dan jawab jawab yang 4 pertanyaan ini Nah apa itu tugasnya dengarkan percakapan atau percakapan dua teman satu kelas yang membicarakan tentang aktivitas kesehatan Yang mana salah satu dari mereka memutuskan untuk melakukannya nah pertanyaannya ini ada jawablah pertanyaan-pertanyaan berdasarkan percakapan tersebut Siapa mereka apa yang membuat rindi terkejut apa yang membuat bahar pergi menemui dokter dan apa yang bahar lakukan untuk hidup lebih sehat Nah itu pertanyaannya nah sekarang kita dengarkan teksnya itu dan ini sudah saya siapkan ini ya ini dia ya silahkan dengarkan Rindi, Bahar, what on earth are you doing? Bahar, I'm meditating Rindi, alright Who are you and what have you done with my friend? Bahar, no, I'm serious I'm doing yoga It helps me relax Rindi, when did you start doing that? Bahar, last week I've been feeling stressed out and my blood pressure is really high So I went to the doctor Rindi, I see And what did the doctor say? Bahar, the doctor told me that if I didn't manage my stress levels, I could suffer some serious health consequences Rindi, like what? Bahar, depression, anxiety, heart disease You name it Rindi, so what are you going to do? Bahar, I've made some lifestyle changes I'm exercising, eating healthier, trying to be more sociable, and finding time to relax Nah itu dia Kita terjemahkan Bahar Apa di bumi Yang kamu Yang sedang kamu lakukan Bahar Saya sedang meditasi Baiklah Siapa kamu? Dan apa yang telah kamu lakukan dengan teman saya? Nah dari tiga percakapan ini Saya bisa imajinasikan bahwa Si Rindi ini menemui Bahar yang sedang meditasi Dan dia terkejut Dikiranya Bahar ini sedang kerasukan Maka dia tanya Apa yang kamu Yang sedang kamu lakukan di bumi ini? Dipikirnya yang si Bahar ini sedang kerasukan Oleh alien yang sedang Yang datang dari entah berantah Makanya dia juga tanya Siapa kamu? Dan apa yang kamu lakukan dengan si Bahar? Nah itu dia Maka dia Rindi ini mengira Bahar Karena berubah dia ya Si Bahar ini Sedang meditasi Dia berpikir seperti itu Nah kita lanjut Bahar Tidak Saya sedang serius Saya sedang melakukan yoga Yoga itu membantu Saya untuk Relax Ya Tenang Kemudian Atau bersantai ya Relax itu santai Rindi Kapan kamu melakukan Mulai melakukannya? Bahar Minggu kemarin Saya Merasakan Tekanan yang sangat kuat Dan Tekanan darah saya Sangat tinggi Sehingga Maka saya memutuskan Untuk pergi Ke dokter Oh begitu Nah Dan apa yang disampaikan oleh dokter? Dokter Menyampaikan pada saya Bahwa Jika saya tidak Mengatur Atau Yang mengatur Tingkat Stress saya Saya akan Menderita beberapa Konsekuensi Kesehatan yang serius Akibat-akibat Kesehatan yang serius Rindi Rindi Seperti apa? Seperti Depresi Kecemasan Sakit jantung Sebutkanlah yang Apapun lah Ya You name it Ini artinya Banyak lagi Bisa seperti itu Atau Sebutkanlah penyakit-penyakit Yang lain Nah Semuanya berkaitan dengan Stress ini Jadi Apa yang akan Apa yang sedang kamu lakukan Yang akan kamu lakukan Saya telah membuat Berupa Beberapa Perubahan Gaya hidup Saya berolahraga Makan makanan yang lebih sehat Mencoba untuk lebih Bersosialisasi Dan Meluangkan waktu Untuk Santai Nah itu Terjemahannya Kemudian Siapa mereka? Ini Rindi Dan Bahar Yang teman sekelas Teman sekelas Apa yang membuat Rindi terkejut? Karena Bahar Melakukan Meditasi Meditasi Yang Tidak pernah Dia lakukan Dia melihat Perubahan pada diri Bahar Yang sangat luar biasa Apa yang membuat Bahar Pergi ke dokter? Nah ini dia Karena dia Merasakan Sangat tertekan Dan tekanan darahnya Sangat tinggi Itu yang membuat Si Bahar ini Pergi ke dokter Nah Apa yang Bahar Lakukan untuk hidup Lebih sehat? Nah yang dilakukan oleh Bahar Untuk Sehat Di situ Yang pertama Meditasi Yang kedua Dia berolahraga Makan Makan Makanan yang lebih Sehat Bersosialisasi Lebih bersosialisasi Dan Meluangkan waktu Untuk bersantai Nah itu dia Ya Itulah Dia jawaban Untuk halaman 60 ini Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa subscribe Dan like videonya Sampai jumpa